Pemirsa dalam rangka mensosialisasikan Asian Paragames yang akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober mendatang, Inap Gok mengadakan para The Momo yang menjadi maskot Asian Paragames 2018. Dan untuk mengetahui keseruan para The Momo itu, kita langsung bergabung bersama reporter Steffi Los, serta juru kamera Adini Anissa. Steffi, bagaimana keseruan para The Momo Asian Paragames 2018 di sana? Ya, Julita dan juga pemirsa terkait dengan keseruan dengan para The Momo yang merupakan maskot dari Asian Paragames 2018 ini tentu saja sangat ramai sekali ya, sejak pagi tadi bahkan sejak pukul 5 pagi tadi sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul di area dari Silangmonas Tenggara ini yang berkata dengan stasiun Gambir yang merupakan titik dari parade Momo yang akan dilaksanakan. Yang dimana memang parade Momo yang dilaksanakan pada hari ini memang untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat, kepada terhadap maskot dari Asian Paragames 2008. Momo ini sendiri merupakan seekor burung lang mondol dari Kepulauan Seribu, yang dimana Momo diambil dari kalimat motivation dan mobility yang tentunya itu akan menjadi motivasi bagi para atlet Asian Paragames ini sendiri yang akan terus dipacu untuk bisa lebih semangat bertanding pada Asian Paragames 2018 tentu saja yang akan dilaksanakan pada Oktober dari tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018 ini. Dan tadi pada acara parade Momo ini tentu saja dihadirkan banyak sekali kemeriahan dan juga performance dari masing-masing yang tadi kalau kita melihat bahkan dari anak kecil hingga orang dewasa juga ikut terlibat dalam kemeriahan parade Momo. Ada polisi cilik yang juga menunjukkan aksi mereka dan juga tidak ketinggalan ada marching band dan juga penampilan-penampilan dari berbagai elemen dari kelembagaan dan juga dari sekolah-sekolah yang memberikan pertunjukan juga dengan kostum-kostum yang sangat meriah. Tidak ketinggalan sang maskot Momo juga hadir untuk pertama kalinya di tengah masyarakat. Namun kali ini dalam bentuk balon raksasa berukuran 8 meter yang dihadirkan dan itu sangat diterima dengan antusias oleh masyarakat yang hadir pada pagi hingga siang hari ini bahkan tadi di acara perutup parade yang dilakukan mereka mengelilingi dari pintu tenggara dari silang monas ini dan kembali lagi ke sini dan untuk menikmati berbagai rangkaian acara hiburan lainnya. Dan tentu saja ini yang tadi sempat disampaikan dan juga hadir pada acara parade Momo ini Gubernur DKI Jakarta juga ada Menpora dan Ketua Inapgok tentu saja yang sangat antusias juga dan sangat bersemangat tentu saja untuk bisa menyambut dan juga menyongsong perhelatan ASEAN Paragames 2018 ini. Julita? Ya Stefi, bagaimana respon masyarakat yang menyaksikan langsung parade Momo ASEAN Paragames? Ya tentu saja masyarakat yang hadir ini sangat padat memenuhi kawasan silang monas Tenggara ini. Kalau dari para pesertanya saja, kalau tadi disampaikan oleh Ketua Inapgok ini menyampaikan bahwa memang ditargetkan sekitar peserta itu ada 8.000 peserta. Namun pada hari ini, pada pagi tadi sempat disampaikan bahwa sudah lebih dari 10.000 peserta yang ikut hadir. Itu tentu saja membuktikan bahwa memang semangat dan antusias masyarakat untuk menyongsong dan menyambut dari ASEAN Paragames 2018 ini tidak kalah heboh dan tidak kalah semarak dari ASEAN Games yang sudah dilaksanakan. Dan tentu saja masyarakat ini sangat antusias, mereka bahkan berelah berpanas-panasan bahkan tetapi juga mereka bisa melihat kemegahan dan keindahan dari masing-masing perwakilan wilayah dari wilayah DKI Jakarta yang memang tadi juga diperlihatkan dengan kostum-kostum yang sangat menarik. Dan ini tentu saja masyarakat ini banyak yang akhirnya menerima juga ya dan memberikan semangat bagi para atlet dan juga tadi terlihat dari para komunitas disabilitas juga ikut berpartisipasi dalam parade MOMO ini. Dan mereka juga sangat bersemangat untuk bisa mengikuti perhelatan ASEAN Paragames. Dan tadi juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa terkait dari pemerintah persiapan yang akan dilakukan untuk menjelang ASEAN Paragames ini tentu saja mulai dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas dan juga transportasi yang akan digratiskan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa menonton perhelatan ASEAN Paragames. Dan tentu saja Menpora juga mengharapkan agar bisa tercapai beberapa keinginan dan tentu saja dari pemerintah yang bisa meningkatkan peringkat dari yang sebelumnya pada perhelatan ASEAN Paragames yang sebelumnya dilaksanakan di Korea itu posisi dari Indonesia itu berada di posisi 9 dan diinginkan kalau memang bisa dan pastinya tentu saja diharapkan optimis untuk bisa meningkatkan peringkat dan itu yang juga menjadi harapan seluruh masyarakat pada perhelatan ASEAN Paragames 2018 ini. Julita. Iya, Steffi terima kasih atas informasinya. Pemirsa, itu dia laporan dari Steffi Los dan Juru Kamera Adini Anissa.